Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim kembali lagi di program kita Halo Ustadz, ada pertanyaan? Insya Allah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi yang insya Allah akan menemani antum semuanya Di 30 menit ke depan dengan para nasi sumber kita yang sudah sangat fakih kelemuannya insya Allah Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan saya ulalafiat Dan segala aktivitas kita dimudahkan oleh Allah SWT Dalam rangka memang kita beribadah ya Kita mencari nafkah, kita beribadah pada Allah Namun jangan lupa di sela-sela kesibukan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita Ada waktu-waktu yang memang kita khususkan atau kita peluangkan untuk beribadah kepada Allah Itu yang paling penting teman-teman, jangan sampai lupa Seperti biasa saya akan membacakan 3 pertanyaan Pertanyaan yang nanti akan kita bahas sama-sama Namun sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut satu persatu Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Babila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini Di segmen yang pertama ini kita akan coba hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, apa itu sujud sahwi? Dan bagaimana pelaksanaannya? Mohon banjaraannya Ustadz Sujud sahwi Itu artinya sujud yang dilakukan karena sahwi, karena lupa Meskipun sujud ini banyak ya Ada sujud syukur, ada sujud tilawa, ada sujud solat Dan ada ini sujud sahwi Nah sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan ya karena sebab lupa Asyai Muhammad Ibn Salih Ibn Rahimahallahu Ta'ala Rahmatan wa siatan mengatakan bahwa Sujud sahwi itu disebabkan karena tiga sebab Sebab utamanya tiga aja Pertama ziyadah karena ada tambahan Yang kedua anukson karena ada yang kurang Yang ketiga asyak karena ragu-ragu Karena ragu-ragu Pertama ziyadah tambahan Mungkin dia menambah rukun ya Seperti dia umpamanya dia solat zuhur Zuhur kan empat rakat aja Tapi dia bangkit untuk rakat yang kelima Lalu dia diingatkan Lalu dia duduk lagi Kan begitu Lalu dia tahyat dan menyelesaikan solatnya Nah begitu Kalau dia ziyadah tambahan Seperti dalam hadis Nabi SAW Diteritakan bahwa Nabi SAW waktu itu solat zuhur atau asar Ya ragu perawi hadisnya Itu beliau setelah solat Setelah salam ya Ketika tahyat Tahyat pertama langsung salam Selesai solatnya Lalu para sahabat mengingatkannya Rasulullah Apakah solat dipendekkan atau bagaimana Kata Rasulullah tidak Ya Rasulullah kita hanya solat dua rakat Maka beliau menggenapkan lagi solatnya Dan beliau salamnya itu setelah Dan beliau solat sujudnya Maksud saya Dan beliau sujud sahwinya kapan Setelah salam Jadi setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sujud lagi dua kali dia Ini disebut dengan sujud sahwi Kenapa dua kali? Karena ziyadah Apa ziyadahnya disini? Salamnya jadi bertambah Salamnya kan jadi dua kali Nah gitu Kalau tadi umpamanya dia menambah Lima rakat jadinya Bertambah satu rakat Maka di sujud sahwinya dilakukan kapan? Itu dilakukan setelah dia salam Jadi setelah salam Sujud lagi dua kali dia Salam kembali Nah begitu ya Kalau dia tambahan intinya Sujudnya itu dilakukan setelah salam Itu Kalau dia anaksu Kekurangan Biasanya yang kurang itu kan kebanyakan ya Kebanyakan itu tahiyat awal Ini kan wajib Wajibnya solat ini Ujubu solat Kalau tahiyatnya Dia lupa Dia berdiri Nah udah berdiri Umpamanya diingatkan Subhanallah gak boleh duduk Kalau dia sudah berdiri Kecuali dia baru mau bangkit Lalu diingatkan Subhanallah gak apa-apa dia duduk lagi Tapi kalau sudah berdiri tegak Tinggalkan aja Teruskan aja Nanti Dia sujud sahwinya kapan? Setelah tahiyat sebelum salam Setelah tahiyat akhir selesai Dia sujud dulu dua kali lagi Baru dia salam Ini kenapa? Ini disebut dengan Sujud sahwinya yang dilakukan Sebelum Sebelum apa? Sebelum salam Yaitu sebelum salam Kalau tadi tambahan Setelah salam Kalau dia Apa namanya ini? Kekurangan Karena kurang Maka sebelum salam Yang ketiga ini adalah Syak Ragu-ragu Dia ragu-ragu Dia dua rakaat Dapat tiga rakaat Kalau dia bisa menentukan Dia yakin Udah tiga rakaat Dia Umpamanya Kalau maghrib yaudah Selesai saja dia Tapi dia nanti Sujud sahwi Setelah salam Setelah salam Dia sujud sahwi Keadaan yang kedua Ketika dia ragu-ragu Tapi gak bisa menentukan Ini tiga apa dua Tiga apa dua ya Dia kan mengambil Yang jumlah sedikit Kan begitu kaedahnya Dia mengambil dua rakaat Menambah lagi Kalau zuhur ya Tambah dua rakaat lagi Kan begitu Kapan dia salamnya Kapan dia sujud sahwinya Sujud sahwinya nanti Ya Sebelum salam Jadi itu intinya Saya ulangi Sujud sahwi itu sebabnya ada tiga Karena tambahan Karena pengurangan Karena ragu Karena ragu ada dua keadaan Ketika dia Ragunya bisa menentukan Ragu Timur keraguan Tapi dia bisa menentukan Maka nanti sujud sahwinya Setelah salam Tapi ketika dia ragu Gak bisa menentukan Tiga atau empat Empat atau tiga Maka dia ambil yang sedikit Sujud sahwinya nanti Sebelum salam Wallahu ta'ala alam Iya Syukran jazakallah khairan Ust. Roshid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Sujud sahwi itu dilakukan Seperti yang disampaikan Oleh Ust. Roshid tadi Sujud sahwi Itu dilakukan Karena memang Kita lupa Lupanya ini Tadi Kalau saya gak salah ingat Itu ada tiga hal Kita bisa lupa Karena jumlah rokaat Yang berkurang Jumlah rokaat yang kurang Kita lupa Jumlah rokaatnya Berlebih Misalnya Empat rokaat Jadi lima rokaat Kemudian juga Yang ketiga itu Kita ragu-ragu Terhadap Jumlah rokaat Yang sudah kita lakukan Nah Dari ketiga hal ini Memang sering kita Jumpai ya teman-teman Bahkan Bukan Bukan hanya Ketika Kita sholat berjemah Bahkan mungkin Ketika kita sholat sendiri Sholat sunnah Misalnya Kita lupa Kita sudah ada Di rokaat keberapa Atau kita Berlebih ternyata Atau kurang Dan ragu-ragu Nah Karena tiga hal ini Atau karena tiga Tiga hal yang memang Harus Dilakukannya sujud sahwi Seperti itu Karena tiga hal ini Maka kita harus melakukan Sujud sahwi Jadi tata caranya Sudah disampaikan oleh Ustadz Roshid Yang nanti Teman-teman Kalau ketinggalan tadi Bisa saksikan nanti Di channel youtube Salam Televisi Semoga tercerahkan ya Buat sahabat yang bertanya Dan teman-teman yang Baru tahu Semoga nanti bisa diamalkan Dalam kehidupan Dalam-dalam ibadah Sehari-hari Tapi semoga Gak lupa lah teman-teman ya Semoga Insya Allah Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Ketika khutbah jumat Berlangsung Maka jamaah Tidak diperbolehkan Untuk berbicara Bagaimana yang berada Di luar masjid Ustadz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Pertama Di segmen yang pertama tadi Maksudnya Tadi kita sudah membahas Dengan Ustadz Roshid Tentang apa itu Sujud sahwi Dan bagaimana Pelaksanaannya Nah jadi buat teman-teman Yang tadi ketinggalan Nanti boleh saksikan Di channel youtube Salam Televisi ya Di pertanyaan kedua ini Atau di segmen kedua ini Sebelum saya bacakan Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Kamer WhatsApp 0852-9667-1046 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja Di pertanyaan yang kedua ini Kita akan hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Kita untuk menyimak Ustadz Apakah berlaku Salat jumat sedang berlangsung Yaitu ketika khutbah Ketika khutbah Khutbah di atas mimbar Dia di parkiran Ataupun dia di teras Ngapain mereka Ngomong-ngomong Cerita Main hapi Bahkan ada yang merokok Ini sangat rugi Orang yang seperti ini Sangat menisi Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan merusak Pahala Salat jumatnya Yang mana Nabi Di perintahkan kita Seharusnya Menyimak khutbah Jumat Bukan malah Bercerita disitu Karena ketika Orang bercerita Maka akan mengganggu Konsentrasi Jamah yang lain Jangan juga Merusak konsentrasi Imam Ataupun khutbah Yang sedang Berkhutbah Maka di perintah Nabi kita Untuk dia Mendengarkan khutbah Kemudian Yang perlu diperhatikan Juga Masyurul Muslim Dalam Salat jumat itu Adabnya adalah Kita mensegerakan Datang Ke masjid Ketika Allah Perintahkan kepada kita Ya ayuhalladina Amanu Ida nudiyalissolati Miyamiljum Atifas Au ilah Dikrillah Bagi orang-orang yang beriman Jika engkau dipanggil Untuk mengerjakan Salat jumat Maka bersegeralah Kalian Allah menggunakan Fas Au Bersegera Bukan lambat-lambat Dan juga Nabi mengatakan Bahwa Setiap jumat itu Malaikat akan berdiri Di pintu masjid Mencatat Siapa orang datang Lebih cepat Kalau datangnya Di awal waktu Maka dia mendapatkan Seperti pahala Orang yang Berkorban dengan Seekor onta Kemudian Waktu kedua Seekor sapi Seterusnya Sampai Sebutir telur Ketika imam Sudah naik ke atas Mimbar Maka-makat Menutup pintu-pintu Atau menutup Catatan mereka Kemudian Masuk ke masjid Mendengarkan khutbah Maka para ulama Mengatakan Bahwa orang yang datang Setelah khutib naik ke atas Mimbar Nama mereka tak tercatat Di catatan para malaikat Sayang sekali Karena memang Adabnya Dan perintahnya adalah Kita mendatang Salat jumat Sebelum imam naik ke atas Mimbar Itu adabnya Agar nama kita tercatat Di catatan para malaikat Dan mendapatkan Kesempurnaan Salat jumat Pahalanya Dan juga diantara Keutamanya adalah Dosa-dosa kita Allah ampuni Karena kita melaksanakan Salat jumat Dengan syarat Kita datang di awal Waktu Ataupun cepat-cepat Sebelum khutib naik ke atas Mimbar Kemudian juga Dengan syarat Ya kita menyimak khutbah Dan dengan khusyut Tidak menganggu orang lain Wallahu ta'ala Terkait hal ini Memang Banyak sekali Kita jumpai Apa namanya Di perjalanan Masih bercakap-cakap Namun ternyata Jamaah tidak boleh berbicara Ketika khutbah jumat Sedang berlangsung itu Ketika Jamaah tersebut Sudah berada di Dalam masjid Nah dalam hal ini Banyak ya Kita jumpai Dan sangat disayangkan sekali Dia di luar masjid itu Bukan di dalam perjalanan Tapi memang Di luar masjid Untuk mengobrol Memang khusus untuk mengobrol Bermain handphone Bermain game Dan lain sebagainya Yang memang Dia menunggu waktu sholat Menunggu memang Khutbahnya itu selesai Baru dia masuk Kedalam masjid Ini sangat disayangkan Karena Mendengarkan khutbah jumat itu Termasuk salah satu rukun Dalam sholat jumat Seperti itu teman-teman Jadi Ini juga Yang memang Apa namanya ya Kalau kita di perjalanan Tadi Ini juga Kalau bisa kita percepat lah Ya Karena memang ada Kalau saya gak salah Ingat itu Malaikat itu Mencatat Atau mengabsen lah Sebelum Khatib naik ke mimbar Itu jamaah yang sudah hadir Itu diabsen Nah istilahnya Pahalanya lebih banyak Gitu lah Ya Jadi buat teman-teman Kalau memang kita Ngerasa Jumat kemarin Kita sudah terlambat Kita telat nih Karena khatib udah naik duluan Jumat berikutnya Kita perbaiki Kita percepat Apa yang membuat kita terlambat Di Jumat kemarin Kita perbaiki di Jumat berikutnya Agar kita tidak Terlambat Seperti itu Semoga Tercerahkan ya Sahabat Kuali Muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Saya pernah melihat Seseorang yang menjaga Sof anak-anak Ketika sholat berjamaah Sedang berlangsung Kemudian dorokat terakhir Baru dia ikut sholat Apakah Hal yang demikian itu Boleh Ustaz Sahabat Kuali Muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Di segmen yang ketiga ini Nanti akan kita bahas Satu pertanyaan terakhir Sebelum closing ya Tadi kita sudah membahas Dua segmen Atau dua pertanyaan Bersama Ustaz Roshid Dan Ustaz Zulham Terkait sujud sahwi Kemudian juga terkait Jamaah Yang Masih berkeliaran Ketika khutbah Jumat Sedang berlangsung Buat teman-teman yang Ketinggalan Terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi Jawabannya seperti apa Bisa saksikan nanti Di channel Youtube Salam Televisi Nah Sebelum saya bacakan Pertanyaan ketiga Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852 9667146 Dengan hashtag Halo Ustaz Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja Kita akan hubungi Ustaz Muslim Untuk pertanyaan yang ketiga Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya pernah melihat Seseorang yang menjaga Sof anak-anak Ketika sholat berjamaah Sedang berlangsung Kemudian Dari kata terakhir Baru dia ikut sholat Apakah Hal yang demikian itu Boleh Ustaz Mohon pencerahannya Bagi sebagian orang Yang kemudian menjaga Anak-anak Agar tidak bermain Tidak kemudian Bercanda Lari sana Dan mengganggu Orang-orang yang sholat Maka apakah boleh Maka secara hukum Boleh Karena berfikir Adalah berdasarkan Kemaslahatan Orang-orang Yang melakukan Ibadah sholat Maka Hal ini Boleh dilakukan Bagi dia Untuk menjaga Agar anak-anak Tidak menjadi ribut Tidak mengganggu Kekhusukan orang lain Dan ini diperbolehkan Dan Bagi yang sudah Selesai Maka bolehkah Sholat selanjutnya Maka dikatakan Buat Ini sebagaimana Kemudian Patwa Mengenai tentang Orang-orang yang Satpam Misalnya Menjaga orang-orang yang Sholat di masjid Misalnya Apakah boleh Untuk menjaga keamanannya Bolehkah kemudian Dia tidak melakukan Sholat yang wajib Bersama dengan jamaah Atau sholat jumat Misalnya Kemudian dia Menunda sholat jumatnya Tidak melakukan sholat jumat Karena menjaga Maka dikatakan Secara hukum Kata para ulama Maka dikatakan Boleh Karena adanya Maslahat Maslahat untuk Agar Menenangkan orang-orang Yang sedang melakukan Ibadah sholat Yang kedua adalah Berusaha Untuk Mengedukasi Mentarbiah Pada anak-anak Yang kecil Bagaimana Untuk menjadi tertib Dalam Melakukan sholatnya Jadi ada dua faedah Yang kemudian Bisa diambil Dan mudah-mudahan Itu bisa dilakukan oleh Kau muslim Allah Iya Syakran Jazakallah khairan Usad muslim Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Ini Kalau teman-teman Sering perhatiin Kalau Saya sering lihat Memang di beberapa masjid Itu memang ada yang Khusus Untuk menjaga Saf anak-anak Nah Apakah hal ini Dibolehkan Secara hukum Ternyata yang disampaikan oleh Usad muslim tadi Itu boleh Karena ini untuk Kemaslahatan Kekhusyukan Sholat berjamaah Kemudian tadi Poin yang saya Yang amati juga Yang saya simak Adalah Ini juga untuk Mendidik Anak-anak Bahwasannya Sholat itu Tidak boleh Sambil bermain-main Mereka harus fokus Mereka harus khusyuk Tidak boleh Ada aktivitas selain Selain fokus untuk beribadah Pada Allah Nah ini poin-poin Yang memang Harus kita Garis Bawahi ya Selain untuk Kemaslahatan Sholat berjamaah Orang tersebut juga Mendidih atau Mengajarkan Bahwasannya Dari kecil Ibadah itu penting Tidak boleh ada Bermain-main Nah ini juga Saya jadi teringat Beberapa Kejadian yang terjadi Di Tahun lalu Apa tahun ini Apa dua tahun yang lalu Saya sedikit lupa Yang Apa namanya Ada Masyarakat Yang kita gak tahu Tiba-tiba Sudah masuk ke Safi Imam Terus Nusuk Ada kejadian-kejadian Yang memang tidak kita duga Nah saya rasa ini Juga Memang perlu ada Pengamanan Apabila Apalagi di masjid-masjid besar Khususnya Apalagi Kalau imam-imam besar Ini memang Ada beberapa kejadian Yang seperti itu Nah ini mungkin Bisa Lebih diperketat Adanya memang Orang-orang khusus Yang menjaga Bukan hanya di safa Anak-anak Tapi juga Imam Seperti itu Kemudian nanti Bisa Apa namanya Bisa diperhatikan Poin-poin yang ini Semoga Tercerahkan Buat yang bertanya Dan Sahabat Keluarga Muslim Tidak terasa kita sudah Di penghujung episode 71 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara Chatkan Nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan Tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan Doa ke fratu majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton